Assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan kalian lihat untuk aplikasi ini sepertinya Oke kita coba saja biasanya permintaan itu Hai rada-rada penting kita lihat aplikasi remote sekali ini Hai elek-elek-elek-trodok Oh ada elektrodok elektronik Hai ke seperti ini in your hand Hai saya coba yang ini Hai saya install Hai jih belum selesai kita tunggu sudah selesai saya buka Hai selamat datang Hai setuju saja Hai sepertinya bagus nih Bro kemudian yang ditanyakan Hai pembagi tegangan ini pasti otomatis ini Hai saya coba Hai cuma oke benar V-nya bisa dirubah bagus juga nih pro-esok aplikasinya bisa kalian install bagi para pemula ini kelemahannya sepertinya memang tidak ada Hai masa bingung Hai bingung masih Hai bingung bila kalian memang tidak pernah baru belajar benar-benar baru belajar Oke saya coba buka ini sepertinya bagus aplikasinya Hai kode resistor mantap ini bro Hai bisa kalian pelajari Hai jati kalau kita pilih amit-amit-amit-amit-am 10 Ohm bagus nih Hai kalau tidak ada di pasaran tanda seru Hai Oke ini pasti tidak ada di pasaran saya coba yang ada di pasaran 37 37 36 tidak ada 37 harusnya ada ini Oh sorry belum lengkap tanda seru Hai oh bener 33 kilo ohm Hai kenapa tanda seru di pasaran ada ini kita kembali lagi ke pembagi tegangan yang ditanyakan sebetulnya sudah bagus cuma memang rumus dasarnya tidak ada daya yang dibuang oleh rangkaian jadi memang bagus ini untuk kalian belajar Oke saya tunjukkan saja khusus ini Hai saya ambil kertas daunnya Hai ke terlihat Ruh Oke kita langsung masuk ke contohnya Hai ini saja R1 R2 Hai jadi ini R1 Hai R2 Hai di sini 12 volt Hai R1 nya 10 kilo Hai R2 nya 10 kilo ini memang gampang saja Hai R1 R2 Hai jadi untuk mengetahui V di R1 misalkan Hai V R1 Hai turungusnya Hai R1 dikali ini misalkan v-in Hai dikali v-in Hai di bagi R1 di bagi R1 ditambah R2 Hai kita coba hitung apakah dapetnya setengah Hai pasti setengah karena sama-sama 10 10 kg kalian kali dengan 12 volt di bagi 10 kg ditambah 10 kg Hai sama dengan 10 kg kali 12 volt dibagi 20 kg ini separohnya didapat penampol Hai paham ya bro rumus dasarnya ini Hai sedangkan untuk Hai V R2 tegangan di R2 Hai itu R2 dikali v-in Hai dibagi Hai R1 ditambah R2 kemudian ini sebetulnya juga penting poten eh daya yang dibuang oleh rangkaian adalah jadi pakai rumus daya lambangnya P rumusnya tegangan kali arus hai 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 Oke kita hitung saja karena kita ingin menghitung daya pada air jadi harus ada airnya ini kita ini kita misalkan saya tambah rumus jadi Hai sebentar saya rada lupa ini Hai jadi tidak perlu dihitunginya ini juga dihitung sebetulnya ini Hai Oke kita berdasarkan rumus dasar ini sebetulnya bisa tanpa I kita hitung seperti ini saja kalian lihat Hai ada arusnya Hai jadi kita hitung saja arus sama dengan tegangan dibagi resistor Hai tegangan total 12 dibagi R total 10k ditambah 10k sama dengan saya hitung saja langsung ini ini didapat 6 10 minus 4 6 10 minus 4 ampere Ini sama juga dengan 6 10 minus 6 ampere Sama juga 6 mikro ampere Oke Eh sorry Ini sama juga 600 Jadi ini sama juga 600 Mikro ampere Oke Sama Kemudian dayanya V dikali I Ini Daya yang dibuang pada rangkaian Artinya daya total Jadi Tegang total 12 volt Dikali arus total 600 Mikro ampere Dapat Kali 12 7,2 10 minus 3 milliwatt Oke 7,2 7,2 Miliwatt Oke bro Persis sama Oke paham ya bro Oke bro Untuk yang lainnya Di video berikutnya Di video berikutnya saja mungkin Karena ini menurut saya Aplikasinya bagus Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati